Elit PDIP membocorkan ada kandidat Cawapres Ganjar selain Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Sementara itu terkait kejutan soal pengumuman Cawapres bisa terjadi kapan saja. Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi yakni Jarod Saiful Hidayat mengungkap adanya nama kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo selain Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Jarod mengungkapkan itu saat ditemui di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat Kamis 21 September 2023. Ia mengatakan terkait kejutan soal pengumuman Cawapres bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya itu, tentu kejutan tersebut terkait siapa orang yang bakal ditunjuk mendampingi Ganjar. Ada pun mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas ditanya apakah PDIP akan menunggu pengumuman Cawapres dari kubu koalisi lain semisal Prabowo Subianto. Sepakat dengan hal itu, menurut Jarod, PDIP justru lebih baik menunggu setelah Cawapres dari kubu lain diumumkan. Namun, ia enggan sependapat jika hal itu disebut sebagai strategi PDIP dalam pemilu 2024. Sebelumnya, Kubu Ganjar Pranowo menggelar rapat tertutup di Markas Pemenangan Gedung High Elm Jakarta Pusat dan diketahui empat partai politik turut hadir dalam rapat yang dikelar pada Rabu 20 September. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen P3 Arwani Tomavi. Arwani mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan agenda rutin tim pengusung Ganjar. Ada pun rapat itu dihadiri oleh para wakil ketua umum beserta sekjen masing-masing partai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.